Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan channel kami Trias Buana. Kali ini kami berada di gunung kembali teman-teman. Hari ini kami sebenarnya melakukan pemarasan rumput-rumput seperti di belakang kami itu teman-teman. Nah kebetulan tempatnya pas berada di bekas gubuk yang kami basmi semutnya dua hari kemarin teman-teman. Kami akan coba lihat bagaimana hasilnya apakah semutnya sudah benar-benar mulai mati. Kita langsung saja lihat teman-teman. Ini dia gubuk yang terlalu banyak dikuni oleh semut-semut itu teman-teman. Untuk mencari tahu apakah semutnya masih ada ataupun sudah musnah kami akan gedor-gedor kembali teman-teman. Kita akan gedor-gedor. Kebetulan kami tidak membawa tripod. Kita langsung saja kemarin di sini penampakannya yang banyak. Itu bekas rumahnya teman-teman. Lalu di seng-seng sudah sangat banyak sekali. Ini bekas papan tempat berjirahat. Teman-teman bisa lihat. Sudah mulai tidak ada penampakannya teman-teman. Pohon-pohon di sekitar ini kami periksa. Nah seperti ini tanah yang dibuatnya. Biasanya ini sampai jauh di atas teman-teman. Kami akan lukai. Teman-teman bisa lihat. Ini bekas rumah semut ini. Sudah mulai tidak ada juga teman-teman. Ini bekas rumahnya. Rumah-rumah semutnya teman-teman. Ini tanah yang dibawah. Tuh semacam itu. Dia rumahnya semacam rumah rayap. Nah seperti ini. Kami lihat tidak ada pergerakan lagi. Atau tidak gamal. Atau tidak gamal yang besar. Ini cukup besar teman-teman. Seperti itu. Kami belum ada lihat lagi pergerakannya. Ini di pohon coklat. Ini kemarin banyak teman-teman. Ini bekas rumahnya. Itu teman-teman bisa lihat. Kami rasa sudah mulai habis ini teman-teman. Walaupun mungkin nanti akan datang lagi. Karena di sekitarnya ini masih rimbun. Dia biasanya bersarang pada bangkai-bangkai kayu seperti ini teman-teman. Bangkai kayu yang lapu. Akar-akar kayu yang lapu. Nah itu pohon kemirinya. Untuk sementara tidak ada lagi. Semoga saja nanti ini bisa bertahan untuk beberapa hari ke depan. Agar ada kesempatan kami untuk membuka seng-sengnya ini. Teman-teman. Nanti kami akan manfaatkan. Sepertinya tidak ada lagi. Jadi khusus untuk penanganan semut ini. Menggunakan racikan yang biasa kami gunakan. Itu kami rasa lebih efektif dan efisien teman-teman. Serta lebih hemat. Karena racun itu sifatnya kontak. Kalau kami semprotkan. Mungkin yang kena saja yang mati teman-teman. Jadi yang lainnya yang tidak kena. Dia otomatis tidak akan mati. Karena kami sistemnya memakai pake umpan teman-teman. Yang langsung dimakan. Karena sifatnya semut berkloni. Jadi itu membuatnya cara aplikasinya pun akan lebih sederhana dan mudah teman-teman. Serta bisa diaplikasikan dalam jumlah sedikit maupun banyak. Artinya kalau memang medannya sedikit yang mau dibasmi. Cukup kita campurkan racikannya sedikit saja. Buat teman-temanku yang baru menemukan channel ini. Silahkan tonton video kami sebelumnya. Di sana ada bahan apa saja yang kami gunakan untuk membasmi semut. Tanpa menggunakan alat semprot. Jadi untuk sementara teman-teman. Video hari ini kami cukupkan dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Kami akan segera pulang karena hari sudah jam setengah lima sore teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.